Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya yaitu Fahru Fahru Channel Hari ini saya ingin kasih sedikit tips yang sangat bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula Yaitu bagaimana caranya agar jambu yang kita tanam di dalam pot Baik itu jambu madu ataupun jambu air Jadi agar cepat berbuah dan buahnya banyak dan lebat seperti di dalam video ini Namun sebelum itu saya sarankan buat teman-teman yang masih pemula Silahkan sentuh tulisan merah di bawah videonya yaitu tulisan subscribe Agar teman-teman semua bisa mendapatkan semua video di channel ini Pupuk yang saya gunakan untuk jambu yang nampak di dalam video ini adalah Ini khusus pupuk MPK yang saya campurkan dengan pupuk TSP ataupun SP boleh juga ya Dan saya campurkan keduanya Kemudian untuk media tanam yang saya gunakan adalah seperti ini ya Ini saya tambahkan lubang di bawahnya ini Dalam pot yang jenis plastik ya Kemudian di atas kali ini saya taburkan arang sekam bakar seperti ini ya Ini yang hitam-hitam ini semuanya adalah arang sekam bakar Dan di bawah arang sekam bakar ini Ini dulunya ya sewaktu saya melakukan penanaman dasar Sewaktu dulu ya bukan sekarang ya Ini sudah lama ini sudah 2 tahun lebih ini umurnya Jadi dulunya saya mencampurkan 3 bahan ya yaitu tanah yang berwarna hitam Ataupun teman-teman bisa juga mendapatkan tanah humus atau tanah kompos Kemudian saya campurkan dengan pupuk kandang Atau lebih tepatnya dulunya saya menggunakan kotoran ayam Saya campurkan dengan tanah yang berwarna hitam Dan saya campurkan lagi dengan sekam padi Jadi 3 bahan tersebut ya saya campurkan ketiga-tiganya Dan hasilnya adalah seperti ini Seperti yang Anda lihat di dalam videonya Kemudian untuk ukuran pot Kalau menurut saya ini kecil saja ya Tinggi potnya ini tidak sampai 2 jengkal Seperti ini saja Namun untuk ukuran pot yang kecil seperti ini Kita harus melakukan penyeraman ini setiap harinya ya Jika tidak turun hujan Atau kita Intinya ya kita harus menjaga media tanamnya Ini selalu lembab ya Jangan biarkan potnya ini tempat penyeraman jambu ini kering kerontang Kemudian di sebelahnya Saya juga ada menanam jambu madu black kingkong Ini sudah berbunga kembali ya Jadi sesudah dia berbuah Buahnya saya petik Saya panen semuanya Dia biasanya akan berbunga kembali ya Seperti di dalam video ini Dan menurut pendapat saya Untuk teman-teman yang masih pemula Yang ingin menanam jambu di dalam pot Jika Anda melakukan ya Dengan cara yang sangat mudah sekali Yang seperti yang saya lakukan ini Ini hampir bisa dikatakan ya Hampir 100% memang dia akan berbuah Jikapun nanti tidak berbuah Maka kita harus melakukan perawatan selanjutnya ya Dan saya sudah membuat beberapa video sebelum ini ya Macam mana caranya Agar dia berbuah Dan disitu ada beberapa video Jadi teman-teman silahkan lakukan subscribe Agar teman-teman bisa mendapatkan video tersebut Kemudian silahkan teman-teman semua Berikan tanda jempol ke atas Jika video ini dirasa ada manfaatnya Dan silahkan share buat teman-teman kalian Agar mereka juga tahu Cara membuahkan jambu madu di lampor Seperti yang kalian ketahui Dan seperti biasanya Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih Buat Anda yang sudah menonton videonya Sampai dengan selesai Terima kasih telah menonton!